Orang hutan ini dijadikan pelacur untuk layani pria hidung belang di Kalimantan. Oke, laik dulu yang suka orang hutan, guys. Perkenalkan dia poni, seekor orang hutan malang yang berhasil diselamatkan dari orang-orang yang mempekerjakannya sebagai pelacur. Ya, pelacur, poni yang malang dirantai di tempat tidur, bulu-bulunya dicukur setiap hari, dan dipaksa untuk berhubungan seks dengan lelaki oleh penculiknya. Kisah itu bermula saat poni diambil oleh manusia di hutan Kalimantan. Setelah ditangkap, dia dijual dan ditempatkan pada rumah bordil. Saat itulah poni ini dilatih paksa untuk bergaya layaknya seperti wanita jalang yang mampu merayu para pria. Tidak hanya itu saja, satwa liar ini juga mendapat perlakuan buruk berupa penggunaan kalung, cincin, bulu dipangkas habis, hingga diberi parfum wangi dan rias wajah untuk menggoda para pelanggan. Lebih kejinya lagi, di setiap pekerjaannya sebagai pelacur, primata ini diberi upah sebesar 35 sampai dengan 37 ribu per pelanggan. Akhirnya, cerita miris hewan primata satu ini terdengar oleh pihak terkait. Namun untuk menyelamatkan poni bukanlah hal yang mudah. Tim yang dikerahkan untuk membawa poni sempat ditodok senjata oleh warga setempat. Karena diketahui bahwa geromodan warga setempat tak rela jika poni yang merupakan ladang uang dibawa begitu saja. Namun penyelamatan poni berhasil dilakukan oleh tim yang menggandeng 35 personil polisi bersenjata AK-47 pada 13 Februari tahun 2003.